Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas, bercocok tanam, merupakan ciri khas bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor ini merupakan sesuatu yang paling berpengaruh bagi perekonomian masyarakat. Hasil pertanian di Indonesia bukan hanya disibukan dengan aktivitas lokal, namun pencapaian ekspor menjadi salah satu upaya agar komoditas pertanian di Indonesia terus berkembang. Sejalan dengan hal itu, Biro Kerjasama Luar Negeri, KLN, yang merupakan unit eselon 2, di bawah Sekretariat Jenderal yang menangani kerjasama luar negeri di Kementerian Pertanian, memegang teguh pada visi dan misi Biro KLN, yaitu terus berupaya mengawal komoditas pertanian Indonesia hingga sukses menembus pasar global dan berjaya di pasar lokal. Biro Kerjasama Luar Negeri sebagai salah satu unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, memegang peranan penting dalam mendukung upaya pencapaian target pembangunan pertanian, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2045. Peran strategis Biro Kerjasama Luar Negeri dalam hal ini adalah berperan sebagai bridging institution yang mengkoneksikan kepentingan unit-unit teknis di bawah Kementerian Pertanian dengan lembaga-lembaga mitra kerjasama asing, baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral. Sedikitnya terdapat tiga peran utama Biro Kerjasama Luar Negeri. Pertama adalah mobilisasi bantuan teknis dan investasi yang diarahkan untuk mendukung upaya-upaya peningkatan daya saing dan nilai tambah produk-produk pertanian. Bantuan teknis dan investasi kita arahkan untuk menciptakan model-model pembangunan pertanian inovatif sehingga nantinya menjadi reference model atau model acuan untuk wilayah-wilayah Indonesia yang nantinya dapat direplikasi dan sekaligus juga di-scaling up di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, peningkatan dan keberhasilan telah banyak diukir Biro KLM dalam perjalanannya. Di antaranya, peningkatan model pembangunan pertanian yang inovatif sebagai acuan di-scaling up untuk diimplementasikan ke tempat lain dengan melalui pendanaan APBN. Keberhasilan membuka pasar Afrika dan Pasifik untuk produk Al-Sintan dan tenaga ahli pertanian. Keberhasilan perundingan CEPA, RCEP, WEL, BIMP, EAGA, IMTGT. Penyelesaian dokumen-dokumen perjalanan luar negeri, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan ke luar negeri. Nah, peningkatan daya saing dan nilai tambah ini menjadi sangat penting, khususnya dalam menghadapi era globalisasi, di mana persaingan tidak hanya terbatas di pasar domestik, tapi juga persaingan di pasar global. Sehingga nilai tambah dan daya saing itu menjadi sangat penting. Kemudian peran yang kedua adalah memberikan fasilitasi akses pasar, khususnya akses pasar ke negara-negara lain. Nah, ini negosiasi dan diplomasi dalam kerangka peningkatan akses pasar ini menjadi sangat penting, karena setiap negara memiliki regulasi tersendiri, setiap negara memiliki standar kualitas tersendiri, sehingga perlu adanya upaya-upaya negosiasi dan diplomasi untuk harmonisasi kebijakan, sehingga produk-produk pertanian Indonesia bisa comply dengan standar-standar di negara-negara mitra. Nah, ini sangat penting, tidak hanya untuk mendorong produk-produk pertanian Indonesia berjaya di pasar domestik, tetapi juga untuk mendorong komoditas pertanian Indonesia mampu menembus berbagai belahan dunia. Nah, kemudian peran strategis lainnya adalah mendorong kiprah Indonesia dalam forum kerjasama selatan-selatan, khususnya dalam upaya membantu negara-negara mitra yang level pembangunan pertaniannya masih di bawah Indonesia. Dengan hasil tersebut dan kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals SDGS, Biro KLN diharapkan menjadi mitra pembangunan global melalui kerjasama selatan-selatan dan kerjasama utara-utara. FAO adalah belajar dari negara-negara Indonesia. Sangat penting untuk mengenai bahwa Indonesia memiliki beberapa tersebut di dalam dunia seluruh dunia. Ini bukan FAO yang membantu negara-negara di negara-negara. Ini adalah pengalaman berkembang berkembang. Kita mengambilkan itu dari negara-negara ini, dan kita berkaitan bahwa ini. Kepala agama kita, bagaimana kita diberkumpangkan ini, aparti dari membantu orang-orang dan negara ini, kita berkaitan bahwa kesempatan yang datang di sini, dapat dapat dikaitkan ke negara-negara-negara, sub-region dan negara-negara. Ini juga diberkaitan dari negara-negara-negara ini, tersebut dalam negara-negara di Indonesia, yang melakukan oleh negara-negaraan dan negara-negara, untuk memperakan bahwa Indonesia dan negara-negara, negara-negara-negara ini, sebanyak untuk berikan pengalaman ... menjemput pengalaman dikembang ... kegangan yaitu dikcapain dikcapainanti dan datang dikcapainan dikcapainan ini yang terjadi dikcapainan lain dikcapainan lain. Jadi kita berkata, FAO, berkata di nossa pilihan ... untuk memberikan konnexion dikcapainan dikcapain Allein dan datang dikcapainan dikcapainan. Ketika ada pelajaran, penasaran sebuah pesawat ... visit to Indonesia just had a group coming here last week in the forestry sector from Mozambique in Africa this is the most productive way for Indonesian expertise to be shared across the world very very special in there we take great pride in our work with the Ministry of Agriculture it is our mother ministry where we give our strongest support across the sectors we have worked with many of the directorates general in the Ministry a very productive series of projects right across from rice production through the staple crops to the animal production to the animal genetics all ranges of different types of subjects in terms of future collaboration what's interesting about our partnership with Indonesia is how it's evolved in the past it was very much around financing that IFAD could provide and now it's much more around knowledge, technical support and increasingly on cooperation on how IFAD as a multilateral can support Indonesia in engaging with other IFAD member countries through south-south and triangular cooperation so I'm very hopeful that our future relationship with the Bureau will be very bright and I'm sure that we can do a lot more together in partnership As I know Indonesian agriculture has developed to some extent and now Indonesia has started assistance from Indonesia to African countries or Asian Pacific countries I think it's very very important activities because Indonesia has already developed among developing countries Indonesia is much advanced countries so that's why it's very good like it is called south-south cooperation so develop advanced developing countries teach less developing countries it's very very important and also Jaica would like to assist such a kind of activities so now Indonesia has much advanced now so I hope Indonesia will give that resources and also knowledge to assist less developed countries Sebagai negara middle-income country Indonesia berperan sebagai mitra pembangunan global dan diakui dunia sebagai salah satu negara pemberi bantuan teknis bagi sesama negara berkembang nah ini sangat penting dan juga sudah menjadi kewajiban moral bagi Indonesia yang sudah bergeser dari negara berpenghasilan rendah atau low-income countries ke negara yang berpenghasilan menengah atau middle-income countries peran yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah membantu mitra-mitra kita di Afrika dengan peralatan mesin pertanian dan juga bantuan-bantuan pelatihan GIZ sebagai implementor dan perpanjangan tangan dari Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Federal Jerman telah cukup lama bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia termasuk Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan beberapa proyek kegiatannya di Indonesia melalui MOU yang ditantan beberapa waktu yang lalu dengan Miro KLM GIZ sangat mendorong peningkatan peran serta sektor swasta untuk membantu meningkatkan taraf hidup petani di Indonesia dalam hal ini termasuk juga peningkatan kapasitas pelajar dan pengajar di sekolah-sekolah kejuruan pertanian di Indonesia kami optimis melalui kerjasama ini sinergisitas program-program kegiatan GIZ dapat berdasarkan dengan baik melalui penyesuaian dengan program-program yang telah disusun dan direcanakan oleh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pertanian baik di tingkat nasional dan di tingkat daerah kami percaya dan kami yakin melalui Biro KLM Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang mampu menjawab tantangan global khususnya dalam sektor pertanian tersebut tersebut tersebut